Kemudian bantuan, kemudian termasuk BPJS, dan bahkan banyak hal yang dapat keuntungan yang bisa kita dapatkan karena kita bekerja di luar negeri secara ilegal, lokusnya jelas, adresnya jelas, kepala panjang jelas, kemudian nomor-nomor jelas, jadi segala sesuatunya bisa diantisipasi. Kemudian kepala desa yang berkait dari mana dia berasalnya juga mengetahui persis di mana warganya berada. Dan kami di dinas itu. Dan ke trans juga tahu di mana posisi adik-adik kita berada. Jadi banyak keuntungan lainnya daripada ilegal yang itu sangat berisiko. Seperti hari ini misalnya, mau apa, dari sisi hukum dia sudah salah, dia sudah salah.